Intro 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 Semoga Intro Beginilah suasana haru seorang perempuan parubaya warga kecepatan Samudera yang bernama Nurmala Wanita yang berusia 47 tahun itu bersimpuh di hadapan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Korem 011 Pengurus Daerah Iskandar Muda dan Ketua Persid Cabang Kodim 0103 Nyonya Rena Makyar Sambil menangis, Nurmala bersyukur yang dulu rumahnya tidak layak dihuni kini sudah layak ditinggali bersama anak-anaknya Momen haru itu berlangsung saat Komandan Korem atau Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Cavalry Kapteher Tantiawan yang didampingi oleh Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Cavalry Makyar datang ke acara penyerahan bantuan bedah rumah dari Kodim 0103 Aceh Utara untuk warga yang kurang mampu di desa Kurung Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara pada Kamis 21 Desember 2023 kemarin Acara itu pun turut disaksikan masyarakat sekitar Di pangkuan ketua Persid Korcap Korem dan ketua Persid Cabang Kodim seorang ibu berstatus janda itu menangis sejadi-jadinya Nurmala menangis bersyukur bahagia sebab rumahnya yang rusak parah tidak layak dihuni kini sudah diperbaiki Bahkan sejumlah peralatan dan isi rumah juga turut diberikan Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Cavalry Kapti Herentan Diawan yang mengatakan bantuan rumah ini selain dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-67 Kodam Iskandar Muda juga bertujuan kepedulian TNI untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan yang ada di wilayah jajaran Korem 011 Lilawangsa Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Kodam Iskandar Muda Korem 011 Lilawangsa bersejajaran kita meresmikan rumah tidak layak dihuni menjadi rumah layak dihuni untuk jajaran Korem 011 Lilawangsa meresmikan 10 unit rumah layak dihuni dan 1 sumur bor yang berada di Kecamatan Julawang Kewatan Ancetimur Sementara itu Nur Malam mengaku selama ini bersama anak-anaknya tinggal di rumah yang kumuh tidak layak untuk ditempati Nur yang mencari nafkah sendirian dengan berkebun juga tidak menyangka bahwa dirinya menjadi sasaran bantuan bedah rumah dari TNI kegiatan penyerahan rumah dalam rangka hut ke-67 Kodam Iskandar Muda dilakukan secara serentak sedangkan bantuan bedah rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 10 unit rumah tersebar di masing-masing Kodim di wilayah jajaran Korem 011 Lilawangsa yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu begitu pun bantuan yang diberikan berbagai keperluan isi rumah serta pembangunan 1 unit sumur bor dibangun oleh TNI termasuk dengan perabotan yang kita berikan semua dari mulai sofa tempat tidur pelengkapan dapur sampai dengan pelengkapan kelengkapan mandi kita lengkap di sejujurnya apabila nanti ada kekurangan tetap nanti akan kita bantu ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia selamat menikmati